Intro Mohon bimbingan papa mama selama sekolah minggu online berlangsung Terima kasih Memakai pakaian yang rapi dan sopan Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi Fokus berkembang Siapkan hati dan sikap terbaik Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Shalom adik-adik semua Ya apa kabar sore hari ini? Tentu kabar baik dan luar biasa Puji Tuhan kita dapat bertemu lagi sekalipun kita melalui online pada ibadah sore hari ini Kita percaya Tuhan itu hadir di mana-mana pun Nah baik adik-adik Adik-adik sudah siap mau beribadah sore hari ini? Ya kalau sudah siap Ya duduk yang manis ya Kalau kakak katakan silahkan berdiri Adik-adik semua bangkit berdiri Dan pada saat memuji Tuhan Memuji Tuhan itu dengan baik ya Kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus Ya Baik adik-adik kita akan mulai ibadah kita sore hari ini Untuk itu adik-adik semua bangkit berdiri Kita akan berdoa terlebih dahulu ya Kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk sore yang indah ini Kami bersyukur atas kasih Kemurahan Tuhan Pengasihan Tuhan Dalam hidup kami Engkau Bapak yang sungguh baik dalam hidup kami Saat ini Tuhan kami akan ibadah sekolah minggu secara online Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami Dari awal pertengahan hingga akhirnya sebentar Semuanya seturut dengan kehendak Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Sama-sama katakan Amin Baik adik-adik tetap berdiri ya Kita angkat pujian Bapak ku datang padamu Ayo selamat tinggal Bapak ku datang padamu Nah ikan ucap pancum Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Sekali lagi adik-adik katakan Bapak ku datang padamu Apaku datang padamu Naikkan ucapan sungguh Atas kasih anugamu Yang indah setiap hari Bagi hari, siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya mengucap suku Atas kebaikan Katakan pagi hari Pagi hari, siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya mengucap suku Atas kebaikan Tak hentinya Tak hentinya Mengucap suku Atas kebaikan Berita-berita untuk Tuhan Yesus Nah, adik-adik Hari ini Hari Minggu ya Hari Minggu, harinya Tuhan Baik adik-adik Kita angkat pujian ini Hari ini, harinya Tuhan Ayo, semangat ya Adik-adik Hari ini, hari ini Harinya Tuhan Harinya Tuhan Mari kita, mari kita bersuka Dia Harinya Tuhan Hari ini, harinya Tuhan Mari kita bersuka dia Hari ini, hari ini Harinya Tuhan Hari ini, hari ini Hari ini, harinya Tuhan Harinya Tuhan Mari kita, mari kita bersuka Dia, bersuka dia Hari ini, harinya Tuhan Mari kita bersuka dia Hari ini, hari ini Hari ini, harinya Tuhan Berita-berita untuk Tuhan Yesus Ya, hari ini Hari ini, harinya Tuhan Jadi, adik-adik Semua, ayo kita bersuka Ria Nah, pujian ini lagi berkata Dengar dia panggil nama saya Ya, ayo semua adik-adik Puji Tuhan lagi ya Dengar semangat Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Oh kirangla Oh kirangla Tuhan Yesus amat cinta pada saya Oh diranglah Sekali lagi, oh diranglah Oh diranglah Oh diranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya Oh diranglah Ya, ayo teman-teman, adik-adik yang ada di rumah Beri semangat untuk Tuhan Yesus ya Ya, yel-yelnya berkata begini Tepuk Yesus 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 Lebih semangat lagi ya, ulangi ya Tepuk Yesus 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 Yes Oke, kita angkat pujian ini ya Tabut Allah sudah datang Itu daun melompat-lompat Tabut Allah sudah datang Anak Tuhan bersuka cinta Tabut Allah sudah datang Dia datang Haleluya Tabut Allah sudah datang Dia datang Tabut Allah sudah datang Waktu daun melompat-lompat Tabut Allah sudah datang Anak Tuhan bersuka cinta Tabut Allah sudah datang Dia datang, haleluya Tabut Allah sudah datang Dia datang, haleluya Tabut Allah sudah datang Ya, baik adik-adik Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Sebelumnya itu kita angkat pujian Firman Tuhan ku dengar ya Ayo adik-adik semuanya Kita angkat pujian ini bersama-sama Firman Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertemu sumur dan membuat lebar Yesus tolong padaku Sekali lagi adik-adik dengan hati yang sungguh Semuanya itu pada Tuhan Firman Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertemu sumur dan membuat lebar Yesus tolong padaku Yesus tolong padaku Yesus tolong padaku Baik adik-adik Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu Sebelumnya itu kita berdoa ya Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Sore hari ini Setiap pujian-pujian yang kami naikkan Tuhan sempurnakan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saat ini Tuhan Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan Tuhan berkati kami Kami boleh mendengarkan dengan baik Kami boleh mengerti dengan baik Atas pertolongan roh kudus Terima kasih Tuhan Yesus Kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus Sore hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama katakan Amin Baik adik-adik Silahkan duduk ya Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu Silahkan kak Selamat sore adik-adik semuanya Tadi kita sudah memuji Memuliakan nama Tuhan Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Sore hari ini Cerita firman Tuhan Berjudul Sitambi dan Bua Arbay Nah adik-adik semua sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Oke Nah kalau mendengarkan cerita firman Tuhan Adik-adik boleh bermain tidak? Iya Boleh jalan ke sana kemarin? Iya tidak boleh Oke Nah sekarang duduk dengan tenang Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan Ada seorang anak kecil yang bernama Tandi Kulitnya itu sawo matang Dia bersama papa mamanya telah pindah dari tempat tinggal yang lama Dan juga dia mempunyai seekor anjing kesayangan namanya si Brondi Dia amat senang pada hari Sabtu Di mana hari ini adalah hari Sabtu Walaupun wajah dan kulitnya sawo matang Namun hatinya putih bersih Dia telah mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya menjadi jurus selamatnya Selain itu Selain itu dalam beberapa hari lagi sekolah akan libur Dia mempunyai banyak rencana untuk masa libur nanti Dia akan menuju taman Bram yang bekerja sebagai pegawai di kebun binatang Dan mungkin tamannya juga akan mengunjungi Tandi pada masa liburannya Tidak heran jika si Tandi saat itu berjalan sambil bersiul-siul Tiba-tiba di depan berdirilah Pit, Jim, dan Yohan Si Tandi sedang bersiul dan melangun Sehingga ia tidak memperhatikan mereka sampai ia sudah berada di tempat samping mereka Hai Tandi Seru anak-anak itu Hentikan siulanmu Dan marilah ikut bersama kami Baiklah Saya tidak bersiul lagi sekarang Dan ibu berkata bahwa saya boleh bermain-main sore ini Lalu teman-teman mengejek si Tandi Si Tandi tidak pura-pura Si Tandi pura-pura tidak memperhatikan Lalu dia pergi bersama mereka dan si Broni mengikuti di belakangnya Hendak kemana kamu Tanya Tandi Ke sungai di dekat kebun Pak Gunawan Kami akan menangkap ikan di sana Dan bermain-main Di sana Jim menjelaskan Ayo kita berlomba ke kebun itu Seru si Tandi Dan mereka semua lari secepat kilat Jim dan Pit tiba di kebun lebih dahulu Kemudian itu si Tandi dan Yohan menyusul di belakangnya Mereka menyusul di jalan menuju ke sungai lebih perlahan Sebab sudah lelah Hai teman-teman Lihat seru Yohan Di depan mereka ada terbentang kebun Arbei Pak Gunawan Buahnya yang lebat dan sudah masak itu Begitu besar hingga kelihatan dari jalan Letaknya di sebuah tikungan Dan tidak dapat dilihat dari rumah Pak Gunawan Ayo ayo Seru Jimi Jim kepada teman-temannya Ketika dia melompat pagar Lohan dan Pit mengikutinya Si Tandi dan si Broly berdiri di jalan Ayo Tandi Ayo Tandi Marilah Jangan pengecut Aduh alangkah sedapnya Kata Jim sementara mereka memetik buah Arbei itu dari ujung kebun itu Ayo Tandi Tandi Ayo Tidak ada yang melihat kita Tetapi si Tandi berbalik hendak pulang Mereka mencuri Dan dia tidak ingin mencuri Seketika itu juga Pit dan teman-temannya mengejar si Tandi Pit memegang bahu si Tandi dan memutar tubuhnya Hai penakut Pergilah dan laporkan Kalau mau Tapi awas Jika kau laporkan Kau akan hantam Dan Pit mengacungkan timjunya Di depan si Tandi Saya tidak akan melaporkan Itu tidak perlu Ada yang melihatmu Dengan cepat Tidak menoleh ke seluruh kelilingnya Bohong Tidak ada orang lain disini Tidak ada yang melihat kita Ada Tuhan telah melihat engkau Engkau tidak dapat bersembunyi dari Tuhan Hahaha Anak-anak itu tertawa lagi Tuhan Mana dia Dapat melihat Engkau tidak melihat dia pulang saja Engkau tidak melihat dia pulang saja Engkau anak jelek Si Tandi Lari pulang Dan anak-anak itu Kembali ke kebun Arbe Pada waktu Si Tandi duduk Di tangga rumahnya Dia meneteskan Air mata Apakah dia dapat Mempunyai seorang teman Bermain di tempat ini Di tempat tinggalnya yang lama Temannya banyak Selain itu Mereka juga mempunyai Kebun Arbe Dia ingin sekali untuk makan Arbe Yang bukan Arbe curian Pada malam harinya Si Tandi Sudah melupakan teman-temannya Dan dua Arbe itu Lalu ibu mengambil Alkitab Dan mulai membacanya Seperti biasa Malam ini kita akan membaca dari Matius 4 Ayat 11 Tandi Kata ibu Ketika mulai membaca Tentang pencobaan Yaitu si Padanggurun Nah kita baca di Matius 4 Ayat 11 Mengatakan Lalu Iblis meninggalkan dia Dan lihatlah Malaikat-malaikat Datang Menayangi dia Sementara si Tandi Mendengarkan Air matanya Air mata kesukaan Mengenangi matanya Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Sebab engkau mencegah saya Mencuri buah Arbe Ibu juga berterima kasih Ibu juga berterima kasih kepada Tuhan Sebab Tuhan sudah menolong si Tandi Dan memelihara dia Dari perbuatan mencuri buah Arbe Esok harinya Tim datang menjumpai si Tandi Tandi Engkau benar Benar Apa maksudmu Tuhan melihat kita kemarin Ketika engkau pergi Kami kembali ke kebun Kami begitu sibuk Memetik Arbe Sehingga tidak memperhatikan Seorang yang datang Dari jalan Dialah ayah Pid Pid sendiri tidak tahu Kalau ayahnya di rumah Ayahnya menghajar dia Di tempat itu juga Di depan Yuhan Dan saya Dia katakan Bahwa kami juga akan dihajar Jika kami tidak melaporkan Perbuatan itu kepada Ayah kami Ayah saya juga marah Tambi Apakah engkau masih inginkan saya Sekolah minggu bersama-sama dengan engkau Tentu saja Si Kambi Tetap mau Dan dalam hatinya berdoa Tuhan Tolonglah Agar dipercaya kepada Tuhan Yesus juga Mungkin tak lama lagi Dia akan mendapat teman Nah adik-adik Demikianlah cerita Firman Tuhan kita Pertama sore hari ini Nah adik-adik Kita tadi sudah mendengarkan cerita Firman Tuhan Tentang Si Kambi Dan Buah Arbe Dimana tadi Di dalam cerita Dimana ada teman-teman Daripada Kambi Mengajak Kambi Untuk Mencuri Buah Arbe Nah adik-adik Bolehkah kita mencuri Tidak boleh Bolehkah kita menyutupi teman-teman Arbe Yang sikap dan tingkat lakunya Tidak sesuai dengan firman Tuhan Ia tidak boleh Kita harus menjadi Seperti Si Tambi Yang takat akan firman Tuhan Yang tidak mau ikut-ikutan Dengan teman-temannya Yang mau mencuri Nah adik-adik Di dalam Matius 4 Eks 11 Mengatakan Lalu Iblis Meninggalkan dia Dan Lihatlah Malekat Malekat datang Melayani dia Siapa itu Tuhan Yesus Dimana si Iblis juga Mencobai Tuhan Yesus Tapi Tuhan Yesus Tidak menurut Apa kata Iblis Karena Tuhan Yesus Adalah Allah yang Berkuasa Nah adik-adik Saat ini kita Mau Berdoa kepada Tuhan Memohon Pengampunan Daripada Tuhan Atas setiap Dosa-dosa Yang kita lakukan Melawan Kehendak Tuhan Adik-adik Siapa yang disini Mau bertobat Iya Uji Tuhan Sekarang Semua adik-adik Lipat tangannya Tutup matanya Ikut Kadamaris Berdoa ya Oke Semua Tuhan Yesus Saya pernah menjuri Saya pernah Malas ke sekolah minggu Saya pernah Marah-marah Orang tua saya Saya pernah bergelahi Dan banyak Dosa yang saya lakukan Tuhan Yesus Ampuni saya Terima kasih Tuhan Atas pengampunan Yang kau berikan Bagi saya Saat ini Tuhan Saya mau Buka pintu hati saya Pintu kehidupan saya Mari Tuhan Yesus Masuklah Masuklah di dalam hati Yesus Menjadi Tuhan Dan Raja Di dalam hidupku Terima kasih Tuhan Engkau pimpin saya Haleluya Amin Baik adik-adik Baik adik-adik Demikian cerita Firman Tuhan Sore hari ini Yang sudah kita Dengarkan tadi Yang disampaikan oleh Kakak guru sekolah minggu Nah saat ini Kita akan Memberikan Persembahan Nah persembahan itu Ditransfer Di nomor rekening sekolah minggu Yang ada di bawah Di bawah ini Nah adik-adik Mari kita Berdoa Sebelum kita Memberikan persembahan Kita berdoa ya Kita berdoa Tuhan Yesus Saatnya kami akan Memberikan persembahan Berkati kami Yang memberi persembahan Tuhan menilai Setiap keberadaan kami Orang tua kami Diberkati dalam Pekerjaan Usaha Semuanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Adik-adik Kita akan berdoa Untuk menutup Ibadah kita Sore hari ini Silahkan Kakak guru Yang akan Membawakan doa Pada sore hari ini Terima kasih Kakak-kakak yang sudah Berita pada sore hari ini Adakah di rumah Kita akan tutup Ibadah kita Pada sore hari ini Kita percaya Kita sudah diberkati Lewat keberadaan Ferman Tuhan Adik-adik Kita akan tutup Ibadah kita Mari lipat tangannya Tutup matanya Kita berdoa Kepada Tuhan Yesus Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur Sore hari ini Kami sudah selesai Beribadah Memuji Memuliakan nama Tuhan Serta mendengarkan Ferman Tuhan Kami bersyukur Sore hari ini Kami boleh beribadah Kepada Tuhan Biarlah Setiap Puji-pujian kami Penyembahan kami Kepada Allah Bahkan Ferman Allah Telah kami dengar Menjadi berkat Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kami boleh menjadi Pelaku firman Dan kami boleh menjadi Pendengar yang baik Serta akan boleh dilakukan Sekolah Kepada Ferman Tuhan Dalam kehidupan kami Memberkati setiap Guru-guru sekolah Minggu Yang sudah melayani Pada sore hari ini Kami mohon Pengurapan Musnah Terserah Tercurah Atas mereka Semuanya Berkati Guru-guru sekolah Minggu Bahkan kami semua Yang sudah beribadah Pada sore hari ini Anak-anak sekolah Minggu yang sudah beribadah Kau memberkati mereka Semuanya Kami berdoa Pada sore hari ini Bagi semua Anak-anak sekolah Minggu yang berulang tahun Sepanjang Minggu ini Kau memberkati mereka Semuanya Kami berdoa Buat yang sakit Disembuhkan oleh Tuhan Yesus Bahkan yang lemah Dikuatkan Bahkan yang mengalami Masalah pergubulan hidup Engkau buka jalan Engkau memberkati Mereka semuanya Terima kasih Bapak Terpuji namamu Engkau memberkati Akan semua Guru-guru sekolah Minggu Baik yang ada di Tempat ini Tuhan Maupun yang ada di Mana saya Mereka berkati Terima kasih Tuhan Kami bersyukur pada sore hari ini Kami tidak lupa Berdoa untuk bangsa Dari anak kami Engkau memberkati Bangsa kami Tuhan Biarlah semakin hari Semakin engkau Menarik akan Setiap orang-orang Percaya kepada Tuhan Kami memberkati Bangsa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Biarlah jiwa-jiwa Diselamatkan di negeri ini Terima kasih Bapak Terpuji namamu Kami berdoa Dan kami Ibadah kami pada sore hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Semua yang percaya Katakan Amen Baik adik-adik Demikianlah Ibadah sekolah Minggu sore hari ini Tuhan Yesus Memberkati Dan sampai jumpa Minggu depan Kita akan Pujian ini ya Tabut ala Tuhan datang Haleluya 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 Tabut ala Sudah datang Waktu daun Tuhan Tuhan Lompat Lompat Tabut ala Sudah datang Anak Tuhan Bersuka cita Tabut ala Sudah datang Dia datang Haleluya Tabut ala Sudah datang Dia datang Haleluya Tabut ala Tabut ala Sudah datang